Puluhan lapak di kawasan WSM Ambon akan ditetipkan PM Kota Ambon. Sejumlah lapak pada kawasan di sepanjang Jalan Nonasar Sopaku WSM yang dibangun pada jalur trotoar akan dibongkar oleh pemerintah Kota Ambon dalam waktu dekat ini. Penegasan ini disampaikan langsung Sekretaris Kota Ambon Agil Latuhiru kepada DMS BD Group saat berada di gedung wakil raya DPRD Kota Ambon. Menurut Latuhiru, pemerintah Kota Ambon telah mengerimkan surat pernyataan dan pemberitahuan untuk para pemilik lapak dapat memukai lapak mereka sendiri. Jika hal ini tidak diindahkan, maka langkah dikasih ini akan diambil oleh pemerintah Kota Ambon lewat saat Pol PP untuk membongkar seluruh lapak yang berada pada jalur tersebut. Dikatakan Latuhiru, seluruh bangunan yang dibangun di atas fasilitas umum dan daerah milik jalan pada sepanjang kawasan WSM harus dibersihkan karena tidak sesuai peruntukan. Oleh karena itu, diharapkan kesedaran warga untuk membongkar sendiri bangunan yang telah dibangun pada lokasi tersebut. Jika hal ini tidak diindahkan, maka langkah tegas akan diambil pemerintah Kota Ambon guna menata Kota Ambon untuk lebih baik ke depan dengan membongkar paksa seluruh bangunan pada kawasan WSM yang dibangun pada daerah ruang publik. Jadi begini, jadi begini, ini apa yang dilakukan kita, ini menata Kota ini ke depan, itu sudah masuk daerah milik jalan, itu kita harus ditetikkan. Jadi kita menata itu dengan sepijaknya bagus, ini kan Ambon bukan kota besar atau bukan kampung besar, tapi ini kota, itu memang semenata. Seperti diketahui, para pemilik lapak pada kawasan WSM yang telah dikirimkan surat pernyataan untuk membongkar sendiri lapak milik mereka. Menolak sejarah tegas rencana tersebut, mereka mendatangi wakil rakyat di DPR Kota Ambon untuk menyampaikan persoalan untuk menjadi perhatian para wakil rakyat atas nasib mereka.